Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Lea Liatan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara aktifasi Windows 10 Karena Windows 10 adalah program komputer yang dirilis oleh Microsoft Sistem operasi ini rilis pertama kali untuk masyarakat umum pada 29 Juli 2015 Dan merupakan penerus Windows 8.1 yang muncul 2 tahun sebelumnya Saat ini hampir semua orang menggunakan Windows 10 Karena fitur-fiturnya yang lebih baru dan ekstra canggih Versi Anjar ini juga aman untuk berbagai aplikasi Fitur dan opsi keamanan yang dapat disesuaikan dengan komputer laptop Dengan aktifasi Windows 10 Anda dapat membuka banyak fitur Windows Apabila pengguna tidak melakukan aktifasi dalam jangka waktu tertentu Sejak memulai penggunaan produk Maka tidak dapat lagi menggunakan sistem hingga diaktifkan Selain itu jika tidak melakukan aktifasi Maka akan ada watermark yang cukup mengganggu Yang mengisyaratkan Anda untuk mengaktifkan Windows 10 Anda Ya bagaimana caranya? Taksikan video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasi Supaya mendapat video terupdate dari saya Mari kita mulai caranya Oke kita lanjutkan Bila Windows 10 kita belum teraktifasi Maka di pojok bawah kiri itu ada watermark untuk mengaktifasi ya Atau bisa kita cek Sudah diaktifasi atau belum Kita klik Di pencarian ini Act Activision setting ini Kita klik open Di sini juga bisa Kita tunggu sebentar Ya Bila di sini Belum teraktifasi Maka Keterangannya Ya ini tipe Windows kita ya Kebetulan tipe Windows kita Windows saya Edition Windows 10 Education Ini biasanya ada tipenya ya Kalau Windows 10 Pro Atau Windows yang lain Di sini ada tipenya Kemudian di sini ada aktifasi ya Windows is aktifasi Ini berarti sudah Saya aktifasi ya Bila di sini keterangannya Windows not aktifasi Berarti belum diaktifasi ya Kemudian Kita lanjutkan Sebelumnya kita harus Mencari kode produknya ya Kita ketikkan di pencarian Di Google Chrome boleh Atau Ini untuk mencari Produknya ya Kita ketikkan KSM Clans Tup Kay Setelah itu Karena saya sudah Membukanya ini ya Kita klik yang paling atas Kita klik Kita tunggu dulu sebentar Maka setelah tampilannya Seperti ini Kita scroll ke bawah Terus ya Scroll ke bawah Di sini ada Windows Di sini ada Windows 10 dan 11 ya Semi annual Channel version ya Di sini kita bisa mencari Versi kita ya Kebetulan tadi saya Windows 10 Education ya Kita sesuaikan saja Windows 10 Windows 10 Pro Education Kebetulan tadi Windows saya yang ini ya Windows 10 Education Seperti itu saja Nah Nanti kita bisa Menggunakan Ini Produknya Atau produknya Yang ini Yang di sebelah sini ya Nah ini disesuaikan Dengan tipe Windowsnya Kita ya Ditarik di sini Banyak sampai bawah Ini kita Samakan Atau sesuaikan Oke Oke setelah itu Kita langsung saja Ke pencarian Untuk Memasukkan Kode tersebut Kita ketikkan CMD pencarian Setelah itu Disini akan tampil Open dan run Administrator Kita klik yang run Administrator ya Kita klik sebentar Setelah itu kita klik yes Oke setelah tampilannya Seperti ini Bentar ya Kemudian kita langsung saja Klik kosornya Wadah sini ya Yang Putih itu Klip-klip itu ya Kita ketikkan SLMGR Sepasi Kemudian garis miring IPK Sepasi Kode yang sesuai Dengan tipe Windows kita ya Tadi Windows saya kebetulan yang ini Windows 10 Education ya Ini disesuaikan Dengan sampai salah Disesuaikan dengan Tipe Windows Kemudian kita klik kanan copy Kemudian Pas tekan disini ya Pas te Setelah itu Enter Kita tunggu Disini ada Kotak dialog Kita klik ok Setelah itu Kita lanjutkan lagi Ketikan SLMGR Lagi Sepasi Garis miring SKMS SKMS Sepasi KSM 8 IT MS WIDES WIDES MS MS WIDES .com Setelah itu Enter lagi Kita tunggu lagi Kemudian Kemudian Kita Menuju Ketikan lagi ya SLMGR Situasi Garis miring Lagi ATO Setelah itu Enter Kita tunggu Oke Ini Aktifasi Sudah Selesai Setelah itu Kita Tutup Bagaimana Cara Mengeceknya Ya Mengeceknya Ya Kalau Di bawah Ini Sudah Tidak Ada Watermark Untuk Perintah Aktifasi Berarti Sudah Selesai Kita Klik Di Bentar Aktifasi Seting Seperti Yang Tadi Kita Klik Setelah itu Disini Edition Tipe Windows Kemudian Activation Activation Is Windows Is Activation Ini Berarti Sudah Teraktifasi Bila Disini Masih Not Atau Belum Teraktifasi Disini Keterangnya Juga Terbelum Teraktifasi Cukup Sekian Semoga Video Kali Ini Berguna Dan Bermanfaat Bagi Anda Sekirian Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Aktifkan Tombol Notifikasi Supaya Mendapat Video Terupdate Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax